Assalamualaikum halo teman teman pengguna pipo di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi perekam layar bawaan hp pipo lag saat merekam game atau aplikasi nah disini ada pertanyaan teman kita yang perlu saya jawab jadi disini teman teman jangan skip video ini agar teman teman tidak gagal paham saya contohkan dulu ya teman teman disini saya ingin merekam game best mobile di hp pipo saya menggunakan perekam bawaan hp pipo dan tidak hp pipo oke disini bagi teman teman yang ingin merekam layar agar tidak lag untuk khususnya untuk game online ya teman teman seperti pubg mobile mobile legend freefire ataupun pace mobile dan lain sebagainya saran saya jangan menggunakan perekam layar bawaan dari hp pipo teman teman saya pun jadi bingung kenapa tiba-tiba perekam layar bawaan hp pipo itu lag ya entah kenapa padahal jaringan di hp pipo saya itu kencang banget teman teman ya jadi disini saya merekomendasikan sebuah aplikasi teman teman yaitu aplikasi yang bisa teman teman dapatkan di deskripsi video ini ya yaitu du recorder jadi kalau teman teman itu merekam layar hp pipo itu harus pakai deu recorder ini teman teman yuk kita buka aplikasi deu recorder ini ini tidak lag ya teman teman sekali jadi disini ada beberapa settingan untuk teman teman itu supaya enak banget merekamnya di hp pipo teman-teman apalagi teman-teman itu merekam game online ya jadi disini ada resolusi video nah disini ada beberapa pilihan teman teman kalau teman-teman itu mempunyai hp pipo ram 1 ram 2 teman teman itu harus memilih 720p ya teman teman 720p nah seperti ini 720p tapi kalau teman teman itu mempunyai ram 3 ke atas 4 dan seterus ke atas gitu ya teman teman jadi teman teman itu memilih 1080p aja oke oke nah disini ya karena saya mempunyai hp pipo saya ram 4 jadi saya memilihnya 1080p nah disini ada kualitas video ini sangat penting banget teman teman kalau teman-teman itu mempunyai hp pipo ram 1 ram 2 teman-teman itu harus memilih 8 mbps ya 8 mbps tapi kalau teman-teman mempunyai RAM 3 ke atas teman-teman bisa menggunakan 12 mbps disini ada fps teman-teman fps ini adalah suatu kehalusan pada dari perekam layar kita ya teman-teman seperti biasanya kalau teman-teman mempunyai ram 1 ram 2 teman-teman bisa menggunakan 30 tapi kalau di atas 3 ram hp pipo teman-teman itu teman-teman itu bisa menggunakan 60 fps nah dari model landscape otomatis video kalau teman-teman itu menggunakan merekam game biasanya itu teman-teman landscape ya jangan portrait jangan otomatis dan begitu juga dengan rekam audio nah kalau teman-teman itu ingin merekam suara suara game jadi teman-teman itu harus memakai perekam layar hidupin aja enable kan gini oke nah itu aja teman-teman yang lain jangan di apa-apain teman-teman nah ini ada lagi satu lagi teman-teman itu goyang ponsel untuk berhenti jadi teman-teman bisa menguji sensitif di HP nya teman-teman dengan aplikasi ini dengan mengunci teman-teman maksudnya ini adalah salah satu ketika teman-teman berhenti bermain game saat merekam teman-teman bisa menggoyangkan pipo nya untuk berhenti oke teman-teman ya semoga video ini teman-teman bermanfaat jadi saran saya jangan memakai aplikasi eh aplikasi jangan memakai perekam bawaan dari HP pipo saat merekam game ya entah kenapa saya nggak tahu tiba-tiba perekam layar pipo itu sangat lag banget saat merekam game online oke teman-teman terima kasih sudah mengunjungi video ini jangan lupa like dan komen di bawah kalau ada pertanyaan sampai berhenti rumah lagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye